Intro Pendirian Posko TMMD Untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 1712 dilakukan pendirian Posko TMMD ke-111 yang memanfaatkan salah satu ruangan bangunan di Kampung Dorba, Distrik Pantai Timur Kabupaten Sarmi Beginilah aktivitas pendirian Posko TMMD ke-111 yang memanfaatkan salah satu ruangan bangunan di Kampung Dorba, Distrik Pantai Timur Kabupaten Sarmi Pendirian Posko adalah untuk memperlancar koordinasi dan komunikasi Satgas TMMD 111 Kodim 1712 Sarmi dan warga dalam proses pengerjaan program baik fisik maupun non-fisik Letu INF Franky H. Latuhihin, Pasir OPS Kodim 1712 Sarmi mengatakan Pembentukan Posko TMMD ke-111 Kodim 1712 Sarmi, Kampung Dorba, Distrik Pantai Timur Kabupaten Sarmi dilakukan sebagai pusat koordinasi Pembentukan Posko TMMD ke-111 Kodim 1712 Sarmi di Kampung Dorba, Distrik Pantai Timur Kabupaten Sarmi diantaranya adalah pembuatan dan pemasangan banner, pengecatan Posko, serta pembersihan sekitar Posko Pendirian Posko ini dikerjakan oleh anggota Kodim 1712 Sarmi dan masyarakat di sekitar Kampung Dorba, Distrik Pantai Timur Kabupaten Sarmi Selamat siang, saya Lieutenant 1 Franky Henry Latuhihin, Selaku Pasir OPS Kodim 1712 Sarmi saya diperintahkan Kodim 1712 Sarmi, Letkol Infantri, Rizki Marlon Silalaya SIT untuk penyiapan Posko Penyelenggaran TMMD ke-111 Tahun Nanggaran 2021 di Kampung Dorba, Distrik Pantai Timur Kabupaten Sarmi ada pun kegiatan atau penyiapan posko ini dalam rangka mendukung atau memfasilitasi pembangunan gereja rumah pastori dan balai kampung sebagai sarana ibadah dan sarana pertemuan bagi masyarakat di Kampung Dorba, Distrik Pantai Timur Kabupaten Sarmi Dengan adanya kegiatan TMMD ke-111 Kodim 1712 Sarmi di Kampung Dorba, Distrik Pantai Timur Kabupaten Sarmi diharapkan dapat berjalan dengan lancar Dari Kampung Dorba, Kabupaten Sarmi, Tim Liputan melaporkan